Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Sebanyak 46 kantong jenasa korban tsunami Aceh tahun 2004 ditemukan warga di desa Kaju, kecematan Baitu Salam, Aceh Besar. Untuk mengetahui kronologis dan penemuan ini, kita akan bergabung bersama dengan Syala Aditya, langsung dari Bandai Aceh, Provinsi Aceh. Syala, berapa banyak jenasa yang berhasil diidentifikasi? Ya, Robert, dari hasil penemuan mayat yang ditemukan saat penggalian yang dilakukan oleh warga di Dusun Lam Senong, desa Kaju, kecematan Baitu Salam, Aceh Besar, ditemukan sebanyak 46 kantong jenazah korban gempa tsunami pada 26 Desember 2004 lalu. Dari total 46 kantong jenazah ini, 4 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi berdasarkan kartu identitas yang ditemukan di masing-masing kantong jenazah pada saat proses pemandian jenazah dilakukan. 4 korban tsunami Aceh yang berhasil teridentifikasi tersebut diantaranya atas nama Mariam Husin, warga Ulejurung Baroh, kecematan Simpang 3, Kabupaten Pidi, yang diketahui melalui kartu identitas KTP Merah Putih yang masih utuh. Kemudian warga juga menemukan surat izin mengebudi di kantong jenazah kerangka atas nama Sri Yunida, yang merupakan warga komplek Polayasa Kaju. Sementara dua orang lainnya diketahui dari kartu mahasiswa yang masih melekat di pakaian atas nama Burhanuddin dan Faizal Reza.